Lengan tangan yang besar dan bergelambir merupakan problem yang sering dirasakan oleh orang-orang zaman sekarang. Lengan yang besar dan bergelambir ini biasanya terjadi di area lengan bagian atas dan lengan bagian bawah. Masalah lengan yang besar dan bergelambir bisa disebabkan oleh berbagai hal, namun yang paling utama adalah obesitas atau berlebihnya berat badan. Berat yang berlebih menjadikan lemak akan tersimpan pada tubuh dan menumpuk di area-area tertentu, salah satunya adalah rei lengan tangan. Cara mengecilkan lengan Meski demikian, dari beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan tubuh yang kurus mengalami masalah ini juga. Orang bertubuh kurus ada juga yang memiliki lengan besar, berlemah dan bergelambir. Biasanya hal itu terjadi karena orang tersebut jarang melatih otot-otot eri lengan mereka sehingga otot-otot lengan menjadi kendur dan kehilangan bentuk aslinya. Cara mengecilkan lengan tangan Cara mengecilkan lengan tangan tentu memerlukan waktu dan pelatihan. Tidak saja dari sisi konsumsi makanan sehat dan berserat, tetapi juga minum air putih dan istirahat yang cukup. Terutama terpenting yaitu berolahraga. Berikut ini beberapa tips untuk mengecilkan tubuh terutama bagian lengan tangan. 1. Lompat tali Olahraga ini tampak sederhana, tapi memiliki efek luar biasa, yaitu bisa untuk mengecilkan lengan yang penuh lemak. Tidak hanya lengan tangan saja yang mendapatkan dampaknya, tapi bagian paha, betis dan perut juga bisa dikecilkan sebab gerakan lompat tali berfokus pada kaki juga. Jika dilakukan secara rutin maka tidak heran kalau hasil yang cepat dan maksimal bisa didapatkan. Lompat tali sangat cocok bagi kamu yang benar-benar menginginkan tubuh tinggi dan langsing. Lompat tali untuk mengecilkan lengan. 2. Memutar pergelangan tangan Selain lompat tali latihan sederhana lain yang bisa untuk menghilangkan lemak di lengan tangan adalah memutar pergelangan tangan. Meski terlihat sederhana, latihan ini bisa membakar lemak secara efektif. Caranya adalah sebagai berikut. Ambil dan pegang dumbbell dengan bobot sekitar 0,5-1 kg masing-masing di tangan kanan dan kiri. Jika tidak ada dumbbell bisa diganti dengan botol mineral diisi pasir. Buka kaki selebar bahu, lalu angkat dua tangan lurus ke depan hingga sejajar bahu. Gerakan pergelangan tangan searah dengan jarum jam. Lakukan secara bergiliran kanan dan kiri untuk hasil terbaik. Ulangi latihan ini setiap 10-15 kali putaran. Memutar pergelangan tangan. 3. Peregangan otot Peregangan otot, stretching, tidak selalu harus dilakukan sebelum berolah raga atau fitness. Pada dasarnya meregangkan otot wajib dilakukan setiap hari. Bagi Anda yang menginginkan tubuh langsing dan kencang, apalagi pada bagian lengan, jangan malas untuk stretching. Peregangan otot bisa dilakukan sesaat menjelang tidur, saat ada waktu luang di kantor, atau kapan saja Anda bisa. Peregangan otot 4. Buat Mengecilkan lengan memang memerlukan beberapa latihan fisik dan salah satunya adalah buat di mana pintu, tali, dan tiang bisa dimanfaatkan. Caranya adalah sebagai berikut. Posisikan tubuh berdiri tegak di bawah tiang yang kuat. Angkat kedua tangan kemudian genggam rati yang datar di atas kepala tadi. Sekarang angkat tubuh ke atas hingga kepala melewati tiang. Tahan beberapa detik sebelum tubuh diturunkan ke posisi semula. Lakukan sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Bagi yang belum terbiasa, lakukan metode ini selama 10 menit. Jika sudah terbiasa, lakukan sekitar 20 kali dalam satu putaran, dan total yang harus dipraktekan adalah 2x putaran. Buat untuk mengecilkan lengan. 5. Biceps Joule Gerakan ini sangat efektif untuk mengecilkan lengan atas. Gerakan ini dapat secara aktif membuat tototot pada lengan atas untuk bergerak dan membakar lemak yang menumpuk. Acaranya adalah sebagai berikut. Posisi badan tegak, kaki dibuka selebar bahu, sambil memegang barbel atau dumle. Genggaman tangan menghadap ke depan. Siku ditekuk, kemudian arahkan lengan bawah Anda ke arah bahu. Turunkan lengan Anda perlahan-lahan lalu kembali ke posisi awal berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang selama 8-12 kali mengecilkan lengan tangan dengan latihan biceps joule. 6. Alternating Hammers CURLS Hampir sama dengan gerakan latihan biceps joule gerakan ini juga sangat efektif untuk mengecilkan lengan bagian atas. Gerakan ini dapat secara aktif membuat totototot pada area lengan atas untuk bergerak dan membakar lemak yang menumpuk. Posisi badan tegak, kaki dibuka selebar bahu, sambil memegang barbel atau dumle. Lengan ditekuk, dan genggaman tangan menghadap arah dalam tubuh. Lalu perlahan-lahan mengarahkan genggaman tangan ke arah bahu. Jika sudah mentok lalu menghempaskan secara perlahan ke bawah. Lakukan gerakan ini dengan tangan kanan dan kiri Anda secara bergantian. Lakukan berulang-ulang selama 8-12 kali. Alternating Hammers CURLS 7. Dips Cara mengecilkan lengan dengan latihan dips Gerakan ini sangat efektif untuk mengecilkan lengan bagian bawah, karena gerakan ini dapat secara aktif membuat totototot pada area lengan bagian bawah untuk bergerak dan membakar lemak yang menumpuk di sekitarnya. Duduk di kursi atau bangku, posisi lengan lurus sambil tangan memegang kursi. Sambil tubuh diturunkan pegang kursi dengan posisi kursi di belakang Anda. Kemudian luruskan kaki Anda ke depan agar pegangan Anda bisa menopang berat badan. Kemudian lakukan gerakan mengangkat bagian bawah Anda secara perlahan. Lakukan berulang-ulang selama 8-12 kali. Dips 8. Gerakan menggunting Gerakan menggunting atau biasa populer dengan istilah scissor exercise. Ini adalah latihan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengecilkan dan memperkuat lengan. Lakukan latihan ini 2 kali setiap hari, atau sesering mungkin. Caranya Berdiri tegak dengan kaki meregang. Rentangkan lengan di depan Anda membentuk huruf V. Kemudian ayunkan tangan untuk saling silang membentuk huruf X. Lakukan gerakan V dan X sebanyak 20 kali. Istirahat dan rileks selama 10 hingga 15 detik. Ulangi latihan ini 10 sampai 20 kali. 9. Push Up Sedangkan untuk gerakan latihan push up tergolong gerakan netral yang dapat membantu untuk mengecilkan lengan bagian bawah dan atas, dan secara aktif membakar lemak di arah lengan. Siapkan tubuh Anda dalam posisi tidur tengkurap. Lalu posisikan telapak tangan Anda untuk menahan berat badan diikuti dengan ujung kaki untuk menyeimbangkannya. Dorong tubuh Anda ke atas dan ke bawah menggunakan kekuatan lengan dan tangan. Ulangi gerakan ini berulang-ulang selama 8 sampai 12 kali. Push Up untuk mengecilkan tangan. 10. Bernang Bernang adalah latihan yang menyenangkan. Bermanfaat tidak hanya untuk mengecilkan lengan Anda, tetapi juga untuk mengecilkan paha dan bermanfaat untuk seluruh tubuh. Dalam sebuah studi, wanita yang berenang minimal 3 kali dalam seminggu berhasil mengurangi lemak yang menumpuk pada lengan. Gaya berenang bisa apa saja. 11. Konsumsi makanan berlemak sehat Ini dia cara mengecilkan lengan tangan dan mengurangi lemak di perut sekaligus, yaitu dengan menjaga pola makan yang benar dengan mengonsumsi makanan sehat, seperti makanan di mana lemak sehatlah yang terkandung di dalamnya. Lemak tak jenu dan omega-3 adalah yang paling baik untuk dikonsumsi dan biasanya nutrisi tersebut ada di dalam ikan-ikanan. Zinc juga diperlukan oleh tubuh kita karena bisa mendukung proses pengecilan lengan kita, tapi pilihlah zinc yang benar-benar seimbang beserta lemak sehat. 12. Minum BANYAK air putih 8-10 gelas air putih dibutuhkan oleh tubuh kita setiap harinya dan kebiasaan ini bukan hanya akan mencegah kita dari dehidrasi, tapi proses metabolisme pun akan dibantu menjadi lebih baik dan lancar. Sistem pencernaan menjadi lebih baik juga sehingga lemak dan racun, khususnya pada lengan, paha, dan perut bisa dikeluarkan. Anda bisa mencoba meminum air hangat pada saat bangun tidur di pagi hari. 13. TEH HIJAU Teh hijau adalah minuman terbaik untuk meningkatkan proses metabolisme dan membakar lemak di tubuh Anda, khususnya di perut dan lengan. Anda dapat mengkonsumsi 2-3 cangkir teh hijau setiap hari. Teh hijau secara keseluruhan juga membantu dalam menurunkan berat badan dan bagus untuk program diet Anda. 14. Alpukat Banyak orang menghindari mengkonsumsi alpukat karena kaya akan kalori. Namun sebenarnya kalori dalam alpukat adalah sehat dan penting untuk pertumbuhan otot. Alpukat meningkatkan metabolisme tumbuh dan akan menonaktifkan hormon yang menyimpan lemak dalam tubuh. Konsumsi alpukat bisa dalam bentuk jus maupun langsung dimakan. Alpukat untuk mengurangi lemak di lengan Jika ingin mengurangi lemak di lengan, Anda harus sarapan di pagi hari untuk memulai aktivitas tubuh sepanjang hari. Hindari sereal yang tinggi kandungan gula. Konsumsi makanan yang tinggi protein dan serat tinggi. Hindari mengkonsumsi makanan junk food. Anda dapat melakukan salah satu cara mengecilkan lengan tangan di atas setiap hari, rutin dan disiplin. Pastikan untuk memberi waktu untuk beristirahat ketika melakukan latihan tersebut. Selamat mencoba!